Jadi singkat saja, saya panggilan pertama tidak datang karena ada kesibukan. Panggilan kedua saya datang, sepat waktu ya. Nah cuma mungkin sudah tanya kok lama sekali. Memang yang lama itu ngetiknya itu loh ya, ngetik, ngetik, ulang lagi salah setak. Jadi andai kata langsung verbal, mungkin satu jam selesai. Saya kemudian ada sholat, kemudian juga kelakar-kelakar selalu itu ya, buka bersama dan lain-lain. Jadi intinya semua yang ditanyakan saya berikan seperti apa adanya. Kemudian saya mengatakan political power itu sesungguhnya konstitusional. People power itu posisional, demokratis, dijamin oleh prinsip HAM juga. Nah memang kalau people power atau gerakan pesan rakyat itu sampai menimbulkan kerugian, sampai bentrok, sampai negatif, sampai melakukan damage atau kehancuran buat negara atau bangsa itu jelas tidak boleh. People power yang mau mengganti rezim atau menjatuhkan presiden tengah jalan sama sekali jauh. Jadi saya dengarkan kalau sampai terjadi kejurangan atau kejahatan pemilu yang bersifat structure, terstruktur, kemudian masif dan sistematik, maka tentu kita tidak perlu lagi mengakui hasil KPU itu. Nah sesungguhnya, sesungguhnya kami tahu BPN ini tidak mengakui. Tetapi kita dipaksa oleh jauh hukum, biasa tidak, ya kalau tidak mengakui silahkan ke MK. Hari ini saya kira sudah datang ke MK, nanti kita lihat bagaimana. Walaupun MK, saya pesimis akan merubah keadaan. Tapi itulah, itulah kita punya seperti itu, ya gak bisa apa-apa, gitu. Dan berbarengan dengan masuk ke MK itu, maka gerakan nasional keadaan rakyat itu juga akhirnya juga going down. Apakah Pak Amin kecewa? Ya saya kecewa, ya tapi gak bisa apa-apa. That's it. Hanya itu saya keras ya sekalian, ya. Ada pertanyaan selesai. Dekan-dekan, tadi Pak Amin sudah menyatakan bahwa ini panggilan kedua datang dalam rangka memenuhi sebagai warga negara yang baik. Kita tadi mulai jam 10, rehat sholat jumat, rehat sholat asar, bagri bukabat.